Rabu 7 September 2020 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 di kota Jambi dilaksanakan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi serta pendampingan dan pengamanan pembangunan strategis yang langsung disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Johan Istana. Saat acara berlangsung, Kejati Jambi mengingatkan para Kepala Satuan Kerja Kementerian PUPR seprovinsi Jambi untuk hati-hati dalam melaksanakan kerja, taat aturan, dan sesuai spesifikasi. Jika tidak cocok dalam gambaran perencanaan, lebih baik jangan dibayar. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Johan Istana menegaskan, jika setelah dilakukan sosialisasi masih ada yang berani melakukan tindak pidana korupsi, terlebih di masa pandemi COVID-19. Dirinya akan menuntut dengan hukuman mati, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Target kami adalah pertama bahwa semua pegawai PUPR wilayah Jambi memahami perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dengan dipahaminya perbuatan-perbuatan yang bagaimana sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, maka kita berharap mereka tidak melakukan penyimpangan terhadap peraturan penyimpangan yang sudah diatur tadi. Sementara itu, Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Jambi, Asna Legawati, menyebut baik sosialisasi yang langsung disampaikan oleh Kepala Kejati Jambi. Dirinya mengatakan pihaknya sangat senang diberi sosialisasi anti korupsi, sehingga bisa ingat keluarga dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemakmuran masyarakat Jambi. Acara hari ini sangat strategis dan sangat bermanfaat dan kami selaku pelaksanaan pembangunan biar bisa memahami tentang masalah hukum dan juga apa yang dilarang, apa yang tidak. Sementara M. Hussein selaku asisten intelijen Kejati Jambi juga memberikan paparan terkait tata cara pendampingan dan pengamanan proyek strategis nasional yang akan dikerjakan oleh Balai SDA Jambi tahun 2020 ini.